Informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan, menakutkan semuanya. Nanti Papua akan guncang, Papua akan lepas. Tapi ini memang butuh, butuh keberanian. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil report kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan, menakutkan semuanya. Nanti Papua akan guncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai tiga tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju-mundur, maju-mundur, maju saya gitu kan. Dan maju-mundur, maju-mundur, maju. Ya memang ngeri, karena ini sudah 41 tahun report itu. Ternyata, ya enggak ada apa-apanya. Padahal kita beli juga enggak pakai uang. Kita pakai uangnya dia, beli-beli report itu bukan dari uangnya ABPN juga bukan, dari uangnya BUMN juga enggak. Paling itu kalau mau, dalam tiga tahun sudah balik sekarang, 5 miliar, lebih sedikit US dollar. Tahun depan ini kalau mau kita lepas lagi, kita sudah untungnya gede banget, sudah balik. Tapi enggak, sudah mayoritas yang menentukan kita. Dulu suruh bikin semelter saja berpuluh-puluh tahun enggak geleng-geleng terus. Sekarang enggak bisa, kita sudah 51 persen bikin semelter. Langsung nyatanya saya perintah digersik, sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita, sekarang. Terima kasih telah menonton!